Pada lingkungan hidup Indonesia atau WALHI menanggapi kinerja pemerintah terkait impor sampah plastik yang jadi polemik ya Rafa? Sementara itu, Bu Bendur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah menyiapkan sistem pengolahan limbah modern untuk kurang limbah. Februari 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan fakta mencengangkan terkait sampah. Dalam setahun, rakyat Indonesia menghasilkan sampah setara 64 juta ton. Dengan komposisi paling besar dihasilkan dari sampah organik, yakni sebesar 50 persen. Sementara itu, posisi kedua adalah sampah plastik sebesar 15 persen. Sampah ini paling banyak berasal dari rumah tangga, pasar tradisional, dan kawasan komersial. Sisanya dari fasilitas publik. Sementara itu, komposisi sampah plastik menunjukkan tren meningkat dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada 2016, produksi sampah per hari tertinggi berada di Pulau Jawa. Pertama Surabaya, lalu kedua diduduki DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku sudah mulai membangun 4 ITF atau Intermediate Treatment Facility di Jakarta. Menurutnya, alat ini mampu mengolah 2200 ton sampah DKI dan diubah jadi energi. Sedangkan terkait sampah plastik, pihak Pemprov DKI masih terus menggodok pergub terkait pengolahan sampah plastik. Dan itu, pengolahan sampah kita sudah meluncurkan ITF atau Intermediate Treatment Facility untuk pengolahan sampah yang pertama di Indonesia yang nanti akan mengubah sampah menjadi energi. Harapan nanti kita akan membangun 4 buah di Jakarta, satu sudah dalam proses. Kemudian pengolahan lingkungan kualitas udara. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, dalam sehari Jakarta menghasilkan 7.000 hingga 8.000 ton sampah per hari, 1.100 ton diantaranya adalah sampah plastik. Walhi tanggapi tata kelola sampah di Indonesia yang belum baik. Ia juga menduga banyaknya impor sampah diakibatkan kualitas pemilahan sampah di Indonesia yang belum berjalan. Sehingga pengusaha lebih suka mengimpor sampah dari luar negeri. Di Indonesia hanya sebagian kecil saja yang punya manajemen pengelolaan sampah yang baik. Atau ada pengelolaan sampah saja itu baru sebagian kecil, mayoritas nggak ada. Mereka hanya mengandalkan misalnya pengangkutan sporadi saja, tidak punya sistem manajemen pengelolaan sampah. Hingga kini industri kertas Indonesia memang masih mengimpor bahan baku kertas bekas. Salah satunya dari Australia, sebab bahan tersebut sulit ditemukan di dalam negeri. Perlu penanganan yang komprehensif dan kesadaran di tingkat individu untuk mengurai polemik sampah di Indonesia. Tim Liputan melaporkan untuk NET.